Dia malah, dia sempet pasif ya kayak uler yang emang lupa jati diri gitu kan Cuma ya gini gara-gara guys Aduh, aduh Nah buat kalian yang udah pada gak sabar pengen lihat dokumentasi petualangan seru di Sampit Bareng sama Amang Riba Borneo dan Tado Reptilian Kayaknya harus bersabar dulu ya guys, videonya masih kita siapin Nah aku mau update kondisi ular di Black Horse King Cobra terutama Sejak Widi ada di Black Horse itu pada berubah karakternya guys Assalamualaikum temen-temen, salam setari, apa kabar, semoga sehat semua Dan hari ini aku lagi bareng si Yopi nih Dan temen-temen di Black Horse Para pejuang Naunya, para pejuang naunya, para pejuang malam dirinya Ada gawe nanti loba nanti malam, udah iu, gak panas Tadi tuh kita habis beres-beres sih Bukan saya ga ikut beres-beres Karena ada hal lain yang emang saya kerjain Jadi temen-temen tadi habis rapi-rapi galeri Thank you bro, udah bantu Gimana kondisi galeri? Aman, bersih, udah wangi Jadi temen-temen, beberapa waktu lalu Pak Anji mendatangkan Widi dari Sampit, Kalimantan Tengah Ya, ular King Cobra betina super besar milik Kang Harry Yang sekarang Pak Anji rawat di Black Horse Namun tau gak, sejak ada Widi Beberapa King Cobra di Black Horse Itu karakternya jadi aneh Kayak berubah gitu temen-temen Gara-gara yang awalnya ke aku nganggap temen jadi galak Terus beberapa King Cobra lain seperti King Cobra terenggalek Itu juga sama Ada apa ya? Hmm, aneh nih temen-temen Tapi aku lagi nyiapin kandang-kandang baru sih Buat Widi Semoga gak terjadi hal yang buruk ya temen-temen ya Lihat kondisi galeri kita Wah, wangi sekali Ini teh bro? Ya Berarti sih terenggalek twin ya? Iya Twin killer terenggalek Oke, ini twin killer terenggalek guys Terus, Walter yang karakternya sangat ganas dan susah diprediksi King Cobra yang unik Dan kondisinya Alhamdulillah sehat Disini ada sudaranya nih yang satunya Karena emang dia ada dua Nih, lagi mau ganti kulit Nah, terus Ini ah, mati separuh Oh, ini goldie ya? Hai goldie 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 udah kayak gara-gara gendut banget Ini goldie guys Goldie Apa kabar nak? Nah, ini goldie abis makan Dia gendut temen-temen Tentu Geluk banget Nah, di bawah goldie ini ada sih Apa ini ya? Ini rescue-an baru Ini masih Apa ya? Masih kita treatment guys Baru di rescue Dan kita Lihat The Monster Garaga Si ganteng Hai sayang Apa kabar nak? Hai nak Tetep ganteng guys Eh, kamu punya Tamu baru kamu Punya Punya sudara baru kamu Belum ketemu kamu ya Namanya Widi Garaga Ini Garaga juga lagi Perbaikan gizi Kemarin Dia sempet Mugok makan Gatau birahi Atau apa Badannya nyusut banget Jadi gak terlalu gede guys Tapi sekarang Dia udah mulai makan lagi Udah mau Makan piton Kemarin Piton berapa meter? Meter setengah ya Pia Kita kasih Dan sekarang Badannya udah lumayan gede lagi guys Cuma tetep gila sih Sejak si Widi dateng ke Mana? Ke BH ya Gue Lihat Garaga Atau Wuler-wuler yang Rescuean Jumbo Disini Semuanya jadi Pucrit Temen-temen Terasa kecil Emang tuh Wuler gede banget Temen-temen Dan kita lagi Nyiapin kandang outdoor Buat Garaga Sama Widi Jadi kita nanti Akan pisah Apa? Ada kandang buat Widi Di ujung sana Nah buat Garaga Nanti disini Jadi Garaga Nanti outdoor ya sayang ya Kamu nanti di luar ya Tinggalnya ya Bukannya di luar Gimana udah siapin kandang bagus buat Garaga Gitu nak Garaga manggap Ya tetep lah Yang paling ganteng sama Garaga Soalnya apa Kalau Widi kan cewek Garaga Gitu Makan yang banyak Biar gendut lagi Biar gak kalah gede sama Garaga ya Gitu ya Gede gaya Ya gara gaya Ngegaya Wee Lu ma du Setikat sudara-sudaranya yang lain Biasa aja ya Tuh liat Gak banyak tingkah Sih ini ma Tetep dengan Fosil Namanya Cool fosil Nah lah guys Jadi Pecak gitu Makin ganteng Makin ganteng guys Makin ganteng Tapi ya gitu Gara-gara kemarin Sempet gerok sakit Satu bulan Nanti gak mau makan Terus badannya juga kena cacar Sekarang udah Semu Secarnya Udah Ganti Dibuga Perfeksi sehat lagi Tinggal Tadi ngebalikin Postur awalnya Si Garaga Dari Dari Apa namanya Lulus Jadi Eh Gak ragat Kunawan Eh Kunawan Gak ragat Eh Ngamuk Gak boleh gini Ngamuk Amuk Kan jadi anak Gak Gaya Gaya kasna Guys Kasep Gak mau kas Sampai yang lain Terima kasih Cool banget ya Karismatik Si cerda Si pinter Kamu tete Karakternya Gila sih guys Sekarang Gara-gara Parah Aku jarang Interaksi sama dia Gitu kan Karena banyak Trip luar kota Jadi Kayak balik Ke karakter Wild banget Gak bisa Sembarangan Handle sekarang Parah banget Main hajar Aja Main buka mulut Sekarang Gak CS Gitu Buka mulut Kerjaannya Gitu Gaya Balik ke awal Ketika emang Posisinya Baru kita Rescue Masih inget gak Gak Kalau kalian Lupa Ada Sepikannya Hey I Ini I Ben Posisinya Kis Jump Ya 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 Nemu Kisah Masuk Sini Dawn Gara-gara G30 G còn Gak Gw Sundur Mundur Nah gitu temen-temen, jadi cuplikan pertama kalinya Garaga waktu masih di rumah mamah ya, masih belum selesai Black House di bangun. Ini anak kayak gini karakternya nih, karakter awalnya nih. Gak ada ahlak tuh deh. Gue gak ngerti ya, sejak dia bangun sakit kan kita emang cuma treatment makan gitu, gak terawat. Gini udah kayak gini, jadi kayak marah gitu loh gak pernah diajak interaksi. Sebelumnya malah dia sempet pasif ya kayak ular yang emang lupa jati diri gitu kan. Cuma ya gini garaga guys. Aduh aduh. Hei sakit kamu pengen nyeduk-nyeduk begitu. Tenang. Nanti kita partneran lagi kita main lagi ya. Berjana. Tenang. Udah rese sih temen-temen. Nah ini kabarnya Garaga gitu kan. Gede banget masih guys. Cuma bodi sekarang gokil. Dia nyusul badannya Garaga sih kalo abis makan. Nah temen-temen gitu kira-kira update kondisi Garaga dan kawan-kawan di shelter galeri Black House Panji Petualang. Jadi sejak kedatangan Widi ke Black House mereka karakternya agak berubah guys. Nah makanya Panji udah nyiapin kandang baru nih sama temen-temen di Black House buat Widi. So thank you buat kalian yang udah nyaksiin video Panji kali ini. Terima kasih selalu support dan mendukung Panji ya temen-temen. Semoga sehat. Panji pamit. Salam lestari. Assalamualaikum. Bye bye.